Baik, untuk mengetahui kondisi terkini, saat ini kita tersambung dengan Sita Paprika dari Stasiun Senen dan Maya Rama yang ada di Stasiun Gambir. Kita terlebih dahulu ke Sita Paprika di Stasiun Senen. Bagaimana di sana, Sita, apakah terjadi lonjakan penumpang? Saat ini saya berada di depan pintu masuk utara, peron 1, Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Memang terlihat banyak para calon penumpang kereta api yang akan menggunakan kereta api dari Stasiun Pasar Senen. Namun, menurut pengakuan dari petugas Stasiun Senen, ini tergolong normal. Tidak ada lonjakan penumpang maupun penurunan jumlah penumpang yang ada di Stasiun Senen ini sendiri. Mereka, calon penumpang yang menunggu di depan pintu masuk utara ini adalah mereka yang memiliki tiket kereta yang mendekati jadwal keberangkatan. Jadi, ada pengaturan di Stasiun Pasar Senen ini di mana penumpang yang memiliki tiket kereta dan jam keberangkatannya masih jauh, belum diperbolehkan untuk masuk ke dalam peron. Memang setelah letusan Gunung Kelut di Kediri Jawa Timur tidak terlalu berdampak bagi jumlah penumpang yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta ini. Menurut pengakuan dari petugas Stasiun Pasar Senen, baik hari Jumat, Sabtu maupun Minggu ini, tidak ada penambahan gerbong kereta dan tidak ada perubahan jadwal keberangkatan kereta api sendiri. Memang rata-rata setiap harinya di Stasiun Pasar Senen ini ada 10.000 penumpang yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen dan menuju ke arah Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Jawa Timur begitu juga sebaiknya. Di jadwal keberangkatan Stasiun Pasar Senen di antaranya ada kereta Matar Maja dan Maja Pahit yang menuju ke Kota Malang dan kereta Krakatau serta Brantas yang menuju ke Kota Kediri. Namun tidak ada hambatan atau tidak ada keterlambatan atau perubahan jadwal sendiri. Kereta terdekat adalah kereta Krakatau dengan tujuan Kota Kediri dijadwalkan siang ini berangkat dari Stasiun Pasar Senen pada pukul 12.30 siang ini. Dan sebelumnya memang menurut Kepala Humas Daop 1 PTKI Agus Komarudin, sebelumnya memang abu vulkanik dari Gunung Kelut ini sempat mengganggu lajur kereta api, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ini dikarenakan tebalnya debu abu vulkanik, sehingga kecepatan kereta yang sebelumnya 90 km hanya bisa 40 km per jam saja ketika memasuki Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Sehingga ada keterlambatan tibanya kereta di stasiun tujuan. Namun tadi kami sudah memperbarui informasi dari petugas stasiun di Pasar Senen bahwa saat ini tidak ada perubahan jam keberangkatan maupun tidak ada keterlambatan yang berasal dari stasiun Pasar Senen.